Intro Tahukah kamu, jika terah Viraun itu sampai sekarang masih ada, siapakah mereka? Sebelumnya kita jelaskan siapa itu Viraun. Viraun adalah sosok manusia yang menguasai Jazirah Mesir kuno, sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi hingga 31 tahun sebelum Masehi. Sosoknya sangat terkenal karena ditulis kisahnya dalam Al-Quran karena kesalimannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sebelumnya ada juga Raja yang zolim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan yaitu Raja Namrud. Dalam catatan sejarah, Viraun ini adalah masih satu silsilah dengan Raja Namrud. Dalam sebuah catatan sejarah juga, diketahui jika Raja Namrud ini adalah sebagai Ketua Illuminati pertama. Raja Namrud itu memiliki lawan yang juga mengalahkan dia adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekian ratus tahun kemudian lahirlah Viraun yang terkenal zolim dan mengaku dirinya sebagai Tuhan yang kemudian dikalahkan oleh Nabi Musa alaihi salam dengan kehendak Allah ditenggelamkan di Laut Merah. Lalu, hampir 2000 tahun kemudian, keturunan mereka semakin banyak dan mewarisi cita-cita leluhur mereka yaitu menaklukkan manusia dan menguasai dunia dengan aturan yang mereka buat sendiri. Ada pun keturunan mereka yang terkenal yaitu, Rothschild Blutlein, Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, Lee, Onasi, Rockefeller, Disney, Russell, Van Duyn, Merovinian, kerabat di Raja British, dan Reynold. Dan Illuminati yang Raja Namrud pimpin itu terus mereka bawa hingga ke zaman sekarang. Dengan tujuan utama mereka adalah menaklukkan dunia agar mengikuti order atau aturan mereka dan mengesampingkan aturan selain itu termasuk aturan Tuhan. Itu artinya selama ini musuh yang kita lawan dari zaman para nabi adalah sama. Salah satu kebiasaan mereka adalah memanipulasi nalar manusia agar tunduk pada mereka dan menjadi partner mereka untuk memusuhi ajaran Tuhan. Tanpa disadari banyak dari kita memaklumi dan mengerjakan aturan atau order yang mereka buat padahal hal-hal itu berlawanan dengan ajaran Tuhan. Contohnya sistem riba, riba itu adalah kaum mereka yang rancang dan buat, tapi banyak ditiru oleh manusia. Selain menguasai dunia dari sisi ekonomi, mereka juga memanipulasi agama agar sejalan dengan kepentingan mereka dengan cara merubah isi kitab sucinya dengan menambah ayat atau mengurangi ayat. Kita harus waspada, karena puncak dari kejayaan mereka adalah ketika Dajjal keluar bebas dari penjaranya. Dan tanda-tanda itu sudah semakin jelas. Seharusnya antarumat Bargama tidak saling berperang, karena sesungguhnya dibalik konflik agama. Selalu ada campur tangan mereka. Perpecahan umat manusia adalah kekuatan bagi mereka. Persatuan umat manusia itu adalah hal yang paling mereka takuti. Demikian video kali ini. Dari sini kita ketahui jika dari zaman para nabi hingga zaman kita. Musuh kita adalah sama dari bloodline atau keturunan yang sama. Terima kasih telah menonton. Beri kami masukan dengan komentar di bawah. Share video ini agar bermanfaat lebih luas lagi. Dan subscribe untuk menerima konten terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.